Jagat dunia maya dibuat geger dengan perubahan nama gedung DPR RI Senayan Jakarta Dingle Maps yang berubah menjadi perkumpulan tikus berdasi. Perubahan tersebut mengundang sejumlah reaksi dari warganya. Dilansir dari postingan akun Twitter, postingan tersebut telah dikomentari oleh ribuan komentar. Berdasarkan pemantauan terakhir harian rakyat sosial pada 3 Juli 2023 pukul 15 waktu Indonesia Tengah, bukan hanya satu titik yang memiliki nama tak lazim. Beberapa titik lainnya juga telah diubah ke dalam nama-nama yang tidak biasa atau nama olok-olokan, seperti perkumpulan tikus berdasi, gedung korupsi, peternakan tikus, dan pembahasni tikus. Sebelumnya juga terdapat titik Dewan Pengkhianat Rakyat dan Gedung Tikus Turuh, namun kini tidak terdeteksi lagi. Hingga kini belum diketahui oknum yang telah mengedit nama titik-titik tersebut. Kejadian ini juga menue komentar dari anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago yang mengingatkan kebebasan berpendapat harus tetap diiringi etika dan moral. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!